Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi animasi 2 dimensi pertemuan keempat kita akan belajar bagaimana memahami teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi 2 dimensi Pengertian karakter adalah watak, sifat atau keberabadian yang membedakan antara individu satu dengan individu yang lainnya Karakter dapat juga dikatakan sebagai keadaan individu yang sebenarnya dalam diri sendiri Kemudian desain karakter Berbicara tentang desain karakter memang tidak dikenal di sebuah definisi yang paten dalam menjelaskan secara gamblang apa itu karakter desain Tanpa kita sadari kehidupan kita sudah sangat akrab dengan tokoh-tokoh karakter desain tersebut Siapa yang tidak kenal dengan Mickey Mouse, Tom and Jerry, Spider-Man atau Unyil, Upin-Ipin mungkin Nah karakter tersebut sudah memiliki bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi dan gaya busana yang telah ditentukan Pengertian animasi karakter adalah satu teknik penggambaran dan pengolahan karakter Baik berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi Sehingga peran atau karakter yang dibuat seolah-olah hidup dan bersifat seperti makhluk hidup Contoh seperti gambar di bawah ini Tampak dari depan, agak serong, dari samping dan dari belakang Jadi detailnya kita dapat Karakter ini tampaknya seperti orang jarang tidur Tampak dari kelopak matanya Tahapan pembuatan desain karakter Yang pertama menentukan tema dan tujuan cerita Kedua membuat sinopsis dan skrip Memunculkan karakter, sifat dan ciri yang sesuai dengan sinopsis yang telah dibuat Pengumpulan dokumentasi, setting, properti dan lokasi Contoh pada gambar ini Disini kalian bisa lihat ya Disini karakternya dia Seorang bocah laki-laki yang bernama Bagong Tercebur di kubangan air Kemudian dia ditertawakan dengan teman-temannya Si Bagong Tidak terima lalu pergi meninggalkan teman-temannya Seperti itu Oke Sekian Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan tetap mempelajari Pembuatan karakter Menggunakan Adobe Flash Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh